Penyebab kematian bayi yang diduga dibuang oleh ibunya di kloset, salah satu toilet di puskesmas kaum Mantulungagung tersebut terjawab setelah tim dokter forensik dari rumah sakit Bayangkara Kediri bersama anggota inovis Satres Krimpores Tulungagung melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Kesimpulan awal, hasil otopsi yang dilakukan di instalasi pemulasaran jenazah rumah sakit dokter Iska Tulungagung ini bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 2,9 kg dan panjang 40 cm tersebut meninggal karena kekurangan oksigen akibat cekikan di leher. Selain bekas cekikan di leher, pada bagian perut korban juga terdapat bekas luka yang mengakibatkan pendarahan. Selain menemukan dua bekas luka tersebut, tim dokter juga mengambil sampel cairan dan darah korban guna mengetahui apakah terdapat hal lain yang turut menyebabkan kematian korban. Dengan adanya temuan tersebut, maka kasus penemuan bayi ini menjadi kasus dugaan pembunuhan dengan terduga pelaku remaja berusia 16 tahun berinisial ER. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan terduga pelaku ER saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di hadapan petugas, pelajar salah satu SMA di Tulungagung tersebut mengakui segala perbuatannya, mulai dari mencekik leher hingga menyiram bayi yang baru dilahirkannya di dalam toilet puskesmas Kauman. Namun polisi juga masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan apakah korban merupakan anak kandung dari terduga pelaku ini. Penologinya bayi itu lahir, diambil dengan tangan kiri oleh pelaku, setelah itu diangkat oleh sengah tangan kiri, karena tidak nangis dia disiram air lima kali, setelah itu keterangan dari pelaku bayi itu jatuh ke closet tersebut. Pertanyaan waktu dilahirkan itu masih hidup kan? Masih hidup. Kasus dugaan pembuangan bayi ini pun kini menjadi kasus dugaan pembunuhan, di mana tersangka pelaku dapat dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ancaman hukuman tersebut akan ditambah 3 perempat menjadi 20 tahun jika pelaku adalah ibu kandung korban. Agus Bodan